selamat datang kembali di pojok seram hari ini gue akan membahas film korea yang berjudul guimun ayo kita mulai seorang pekerja tercengang setelah menemukan mayat yang terkubur di dalam dinding bangunan dengan cepat berita itu diliput dan disiarkan di mana mayat yang ditemukan dikatakan tidak mengalami pembusukan sama sekali dugaan awal mayat itu adalah korban pembunuhan tetapi untuk lebih pastinya tentu harus menunggu hasil investigasi dan forensik seorang pria yang melihat berita itu di televisi tiba-tiba merasa takut dan berteriak menjauhlah dariku setelah itu dia tampak berlari keluar dengan pisau di tangannya yang membuat orang-orang sekitar panik tak lama setelah itu dia ditemukan mengakhiri hidup tahun 1998 sebuah pusat komunitas dukun terlihat sedang melakukan ritual seorang dukun berkata dia merasakan sesuatu yang jahat dan buas yang mengambil alih semua bangunan ritual lanjutan pun dilakukan dengan menyipratkan darah tapi anehnya darah itu malah mengenai wajahnya sendiri seperti ada perlawanan sang dukun pun kesel dan tiba-tiba dia sudah dibawa ke sebuah ruangan gelap di sana dia melihat ada sebuah buku yang bertuliskan buku tamu 1990 oleh kim seukoh sewaktu dia membuka buku itu ada sebuah tangan yang sekilas keluar dari tanah dan hilang setelah sang dukun menoleh tangan itu kemudian muncul lagi dan menarik kakinya beberapa pasang tangan lalu menahan badannya dan yang lainnya mengarahkan pisau yang ada di tangan sang dukun ke lehernya sendiri dukun tumbang dan semua orang segera membubarkan diri melihat kejadian itu inilah penampakan bangunan terbengkalai yang merupakan gedung penelitian kejiwaan berhantu yang dimaksud 4 tahun berlalu dan sekarang tahun 2002 seorang pria yang bernama Dojin bangun dengan perasaan takut di suatu pagi Dojin ini adalah anak dari sang dukun perempuan yang tewas dulu pernah dulu ibunya berkata badannya sudah tidak bisa menahan kekuatan jahat dan memintanya untuk mengambil ali tapi Dojin tidak bersedia sebuah pendolakan tentu tidak bisa menyangkal darah yang diturunkan sebagai anak dukun generasi keempat di saat dia sedang asik gosok gigi lagi-lagi dia kaget mendengar suara aneh setelah itu seseorang datang dan mengantarkan sesuatu yang terlihat hanya berupa selembar kertas setelah menutup pintu semua barang berjatuhan dan dia berkata ibunya itu ternyata seorang yang keras kepala dia melanjutkan bahwa tidak ada yang bisa menahannya untuk mencari tahu apa yang terjadi di sana dan ingin membebaskan ibunya untuk selamanya berangkatlah dia ke gedung di mana di sana terdapat sebuah pintu yang disebut Guimun pintu yang menghubungkan dunia roh dan manusia singkat cerita sampailah dia di tempat yang dimaksud pada pukul setengah 12.30 malam pertama kali masuk dia menyentuh dinding dan mengucap mantra yang terlihat dinding itu mengeluarkan cahaya merah setelah itu dia berjalan ke atas dan menemukan tulisan mereka ada di sini, di mana-mana di sisi lain ada sebuah cap tangan di dinding yang sepertinya cocok dengan ukuran tangannya ketika Dojin ingin menyentuhnya dia kaget mendengar suara aneh ditambah senternya juga pada mendadak Dojin segera menyalakan senter dan melihat kembali dena gedung tersebut yang ingin dia tuju adalah kantor pemeliharaan dan sampailah dia di sana seperti ibunya dulu, dia menemukan buku tamu tahun 1990 yang bertuliskan nama Kim Seok Ho dia lalu mencocokkan terobekan kertas yang diberikan seorang pria tempoh hari suara aneh terdengar dari balik pintu seperti ada yang datang dan Dojin pun segera bersembunyi di dalam lemari dari apa yang dilihatnya, kursi bergerak sendiri tanpa ada sosok manusia tapi terdengar jelas suara langkah kaki diceritakan kembali tahun 1996 beberapa orang masuk ke gedung angker itu yang mereka lakukan yaitu merekam dan mencoret-coret dinding tiba-tiba ada suara seperti barang yang terjatuh satu di antara mereka yang bernama Taihun sebenarnya agak merasa takut tapi teman-temannya mengingatkan kembali kontes yang akan mereka ikuti itu berhadiah banyak uang jika mereka berhasil merekam dan mendokumentasikan tempat tersebut mereka segera bergegas karena 4 menit lagi akan tiba waktunya tepat jam 12 malam Hyong menjelaskan tentang tempat angkat tersebut yang dulunya pernah terjadi pembunuhan di lantai 3 pelakunya sendiri seorang manajer gedung yang bernama Kim Seok Ho dan motifnya sendiri tidak pernah diketahui karena dia mengakhiri hidup setelahnya insiden serupa terus terjadi di gedung itu sampai rumor berkembang di masyarakat menurut kepercayaan jika benar bulan tampak di tengah malam tepat di atas gedung itu artinya bulan akhirat jadi bukan dari dunia orang hidup dan energi yang diturunkan akan membuka gerbang Guimun setelah laporan itu pintu sedikit bergerak tanpa mereka sadari dan Wonjai terus merekam ke atas langit benar saja bulan itu terlihat berwarna merah sekarang pintu tiba-tiba tertutup yang mengagetkan mereka bertiga tidak hanya tertutup tapi juga terkunci yang ternyata masih bisa dibuka oleh Hyong setelah dibuka lebar angin berhumbus keras dan cerita kembali ke Dojin dia menyentuh pintu itu dan berkata agar ibunya bersabar karena dia akan segera menyebrang juga mengusir para hantu untuk menghapus dendam ibunya waktu berubah dan kembali ke tahun 1990 tepatnya 10 September dimana gedung itu masih tidak seter bengkalai ini disaat dia ingin merobek buku daftar tamu dari luar terdengar teriakan dan keributan dimana ada orang yang memohon untuk tidak menghabisinya juga kepanikan yang dirasakan dari gerakan ganggang pintu Dojin menahan pintu itu lalu terdengar suara orang yang sepertinya sudah terbunuh dan sekop besi yang diseret menjauh dari pintu pelan-pelan dia membuka pintu dan tidak menemukan adanya korban kekerasan dimana disitu dipercaya adalah ruang ajaib antara dua dunia yang adalah tempat para korban pembunuhan yang terjebak di dalamnya setelah itu Dojin tampak masuk ke sebuah ruangan lain dan anehnya pintu kamar-kamar lainnya terbuka dengan sendirinya di dalam kamar itu ada arwah seorang pria yang terlihat sedang berbaring di ranjang Dojin mendekati dan menanyakan apakah pria itu bisa melihatnya pria itu ingin berbicara tapi tampaknya sulit dan dalam catatan kertas tamu pria ini bernama Dai Hyuk lahir tahun 1968 Dojin mengeluarkan sebila pisau dan berkata dia akan membantu tapi sebelum itu dia ingin bertanya tentang apa yang terjadi sewaktu Kim menggila di tahun 1990 belum sempat terjawab pria itu tiba-tiba mengerang dan dari belakang pintu terbuka sedikit sesosok hantu perempuan baru saja lewat dan di sisi lainnya hantu seorang pria muncul dan menyerang Dojin Dojin masih bisa bertahan dan melumpuhkannya di saat dia ingin merangkak pergi Dojin menghampiri lalu menancapkan pisau sambil berkata istirahatlah dengan tenang nah cerita kembali lagi ke para remaja di tahun 1996 mereka bertiga turun dan melewati lantai tiga di mana peristiwa Kim Seok Hong menghabisi orang di sana tiba-tiba Hye Young berteriak karena merasa ada yang menghempuskan nafas di lehernya belum lagi suara-suara aneh yang terdengar tapi mereka tetap saja terus merekam mengingat hadiah utama sejumlah uang entah apa yang ada di pikiran Hye Young tiba-tiba dia merebut kamera dan berlari masuk ke sebuah ruangan selagi kedua pria ini masih berdebat Hye Young tiba-tiba terdengar tertawa sendiri di dalam mereka pun buru-buru masuk karena takut terjadi sesuatu dengannya gak taunya pas masuk Hye Young sedang asik jongkok sambil merekam sesuatu yang bergerak seperti ditiup angin tapi sebenarnya di ruangan itu tidak ada angin yang berhembus sama sekali sekilas ada sosok wanita yang berdiri di belakang Hye Young dan dia sendiri juga merasa ada yang meniup lehernya juga mendengar suara tawa yang dekat sekali dengan telinganya Wonzai yang merekam Hye Young terlihat gugup dengan apa yang dilihatnya di kamera gambar Hye Young berubah-ubah dan memang seperti ada sosok yang berdiri dekat dengannya Hye Young yang melihat gelagat teman-temannya yang aneh merampas kamera itu dan mengarahkan kamera ke depan tak menunggu lama mereka pun segera kabur dan menjatuhkan kamera kamera itu sendiri terlihat merekam tangan-tangan dan suara tawa genit itu kembali terdengar Tae Hun segera mengajak teman-temannya untuk pergi tapi Wonzai masih memikirkan kamera mahalnya yang tertinggal Hye Young dan Tae Hun turun duluan sedangkan Wonzai masih kesal dengan menendang kaleng tendangan itu malah menghasilkan suara-suara seperti orang yang sedang ngomong karena penasaran dia pelan-pelan berjalan masuk kembali disana semakin terdengar suara orang-orang yang kebingungan seperti tersesat ada tangan yang seakan muncul di hadapannya untuk beberapa saat setelah itu Hye Young dan Tae Hun kembali kesana dan terheran-heran kenapa Wonzai ada disana jadi ternyata suara-suara tadi itu suara Hye Young dan Tae Hun yang bingung mencari jalan keluar dan hanya mutar-mutar disana sedangkan mereka merasa sudah turun dari tadi tiba-tiba ada bayangan tangan yang menyerang mereka dan cerita kembali ke Dojin yang keluar dari ruangan momen itu bertepatan dengan kawanan Hye Young yang berlari melewati koridor dan menabrak Dojin Dojin terjatuh dan berpikir apa itu jadi biar gak bingung, komplotan Hye Young dan Dojin ini adalah kejadian di masa yang berbeda tetapi di tempat yang sama boleh dikatakan mungkin dimensi yang saling berkaitan suara-suara teriakan dan omongan mereka bertiga terdengar jelas dan Dojin masih terheran-heran menanyakan siapa mereka Wonzai juga bisa mendengar suara Dojin dengan menjawab pertanyaannya Dojin menyuruh mereka untuk bersembunyi dari hantu itu dan lampu penerang yang seadanya itu pun pecah saat-saat seperti itu Dojin hanya bisa mengandalkan lighter dan tampak di belakang pintu yang sedikit terbuka itu ada seorang wanita yang berdiri lalu pergi di saat Dojin melihat ke belakang pelan-pelan dia masuk ke ruangan itu dan disana lampu tiba-tiba menyala kembali disana dia mencocokkan data tentang siapa yang ada di kamar 304 di tengah kebingungannya ada sesuatu yang seperti ditarik ke dalam lemari setelah dibuka ternyata ada seorang gadis yang jika dilihat dari catatan tamu gadis ini bernama Na Hyung Jung lahir di tahun 1965 gadis itu diam lalu berkata dia ingin pergi sebelum dia pergi Dojin memanggilnya dan dia berkata namanya Yoo Mi Rin siapapun dia Dojin berkata arwah tidak seharusnya disana sambil mengeluarkan pisau pusaka di saat Dojin melangkah maju dan tujuannya ingin membantu niat itu seakan dicegah oleh roh jahat lainnya dimana lampu tiba-tiba kembali padang Yoo Mi Rin sendiri menghilang dan sosok lainnya tampak seliwiran dan masuk ke dalam lemari di saat Dojin ingin mendekati lemari itu sesosok hantu turun dari atas tepat di belakang Dojin tapi menghilang di saat Dojin melihat ke belakang siapa sangka hantu itu malah sudah berada di depannya dengan menampakkan wajah yang sangat menyeramkan Dojin shock melihat sosok itu sampai urat matanya mau pecah berpasang-pasang tangan merayap ke tubuhnya dan seperti yang terjadi dengan ibunya dulu tangan itu berusaha mengarahkan pisau ke arah leher Dojin tapi kali ini tidak semudah itu Dojin berhasil melepaskan tangan-tangan setan tersebut sekarang perhatiannya tertuju kepada sesuatu yang ada di bawah ranjang di tempat lain tiga sekawan itu juga panik dan berusaha kabur dari gedung terkutuk itu tapi yang terjadi mereka hanya berputar-putar dan keluar dari tempat yang sama berulang-ulang Dojin sendiri mendapati sebuah brosur tentang anak hilang bertuliskan Yoo Mi Rin melahir tahun 1976 kembali ke tiga sekawan yang akhirnya berhasil turun ke lantai dasar tapi sayangnya tidak ada pintu keluar di sana tak lama setelah itu terdengar suara sekop besi yang diseret-seret akhirnya yang ditakutkan muncul juga yaitu hantu Kim yang dulunya menghabisi orang saat itu Hye Yong hanya bisa berteriak dan suara itu sampai ke telinga Dojin Dojin lalu berjalan keluar dari kamar itu dan kali ini dia mengalami hal yang sama dimana hanya berputar-putar di sekitar koridor seakan terjebak dan tidak ada jalan keluar dari kejauhan hantu Kim muncul dan mengejarnya singkat cerita Dojin tidak bisa lagi menghindar dan pingsan terkena hantaman sekop saat-saat terakhir suara lonceng dukun yang tak lain dari maknya dulu terdengar dan langsung menyadarkannya hantu itu pun sudah menghilang entah kemana terdengar lagi suara-suara seperti orang menghancurkan sesuatu dan Dojin berencana melanjutkan misinya tiba-tiba Yoo Mi Rin muncul dan melarangnya pergi hantu Kim datang kembali dan Mi Rin mengajaknya untuk pergi dengannya Dojin mengikutinya turun dan tangan yang penudaranya itu ngecap di dinding mereka berencana akan masuk ke kamar 204 dan cerita lanjut ke tiga orang ini mereka akhirnya berhasil kabur setidaknya untuk sementara dari hantu tersebut Hee Yong masuk ke sebuah kamar dan terkunci di dalam saat-saat seperti itu sama seperti Dojin yang masuk juga ke kamar Won Jae yang bengong merasa ada darah yang menetes di wajahnya dan tiba-tiba ada sesuatu yang jatuh menimpanya Tae Hyun Seok melihat kejadian itu sedangkan Hee Yong sendiri bingung kenapa dia bisa ada di dalam sana kembali ke Dojin, dia bertanya pada Mi Rin apakah benar dia gadis hilang itu dan Mi Rin menjawab dia tidak pernah hilang dan selalu berada di sini ceritanya hari itu dia dihajar habis-habisan oleh ayahnya dan dia terus memohon agar ayahnya berhenti tapi tiba-tiba dia berubah dan mengatakan jika ayahnya terus memukulnya maka dia akan menghabisi ayahnya duluan yang memang katanya Mi Rin ini mengalami kepribadian ganda setelah itu ayahnya mendorongnya yang sepertinya dia membentur sesuatu lalu mati nah dia dinyatakan hilang yang padahal ayahnya mengubur jasadnya di dinding tapi ternyata saat itu dia belum benar-benar mati dan terus berteriak untuk melepaskannya juga mengancam akan membunuh semua orang kembali ke Hee Yong yang berada di kamar itu dinding tiba-tiba rontok sedikit demi sedikit dan hantu itu memperlihatkan wajahnya yang tersenyum di balik tembok Hee Yong menutup matanya saking takut melihat wajah itu dan ketika dia membuka mata hantu itu muncul lagi dan langsung menariknya ke bawah ranjang jadi jelas bahwa yang mengendalikan tempat itu bukanlah hantu Kim tapi hantu Mi Rin yang lebih tepatnya bagian dirinya yang lain dialah yang terus berbisik dan mengendalikan Pak Kim untuk membunuh teorinya sejak malam itu di tahun 1990 dialah yang menghabisi semua orang yang datang ke gedung itu Mi Rin mengelak dan tidak mengakui itu semua tapi Do Jin berkata bisa membantunya mereka harus mengeluarkan hantu jahat yang lahir dari kepribadian gandanya Do Jin menanyakan siapa namanya dan terus mendesaknya untuk mengatakan nama gadis yang bersembunyi di tubuhnya dalam waktu tertekan hantu itu akhirnya muncul juga tapi Do Jin masih belum berhasil melenyapkannya suasana semakin memburuk dan Do Jin menyadari seharusnya dia memang segera keluar dari sana karena memang sejak awal sudah ada yang salah waktu mundur lagi ke Hyung di mana hantu itu melakukan semacam eksperimen dan komat kamit di telinganya dia yang ingin berteriak segera ditutup mulutnya oleh Do Jin setelah itu Do Jin memintanya menyebutkan nama dan tahun lahir Hyung menyebutkan dan di saat Do Jin ingin makhiri semuanya Tai Hun datang dan menyelamatkannya kala itu Do Jin berpikir ternyata mereka itu manusia bukan hantu sekarang mereka bergabung dan berjalan mencari jalan keluar bersama tapi situasi semakin memburuk di mana di depan mata hanya terdapat dinding tanpa adanya pintu keluar tak jauh dari sana terlihat ada seseorang yang tergeletak ternyata Won Jai Won Jai yang seharusnya sudah mati tiba-tiba duduk dan berkata dia tidak bisa melihat dan meminta teman-temannya untuk membantunya dia juga berkata jika mereka bisa mendapatkan kuncinya maka mereka semua bisa keluar dari gedung itu Do Jin melarang Hyung untuk bersuara atau mendekati Won Jai dia lalu melemparkan sesuatu untuk memancingnya bergerak pergi karena Do Jin menyadari ada sebuah kunci yang sedang didudukinya di saat Do Jin ingin mengambil kunci itu entah bocah tengik mana yang melempar besi ke arah Do Jin yang membuat Won Jai bereaksi Tai Hun mengambil kunci itu dan langsung membuka pintu tapi jeleknya dia hanya ingin keluar hidup-hidup sendiri di saat pintu sudah hampir tertutup Do Jin menendak pintu itu dan mereka pun berjalan pergi sebelum itu Tai Hun bertingkah aneh dan mencoret dinding dengan tulisan itu ada mereka ada di mana-mana itu bukan yang terakhir dari apa yang kau lihat sebelumnya ada hantu di sini yang sebenarnya itu adalah tulisan dinding di awal Do Jin datang ke gedung tersebut ini semakin aneh dan Do Jin bertanya tanggal berapa hari ini jawabannya 19 Februari 1996 sedangkan dia datang di tahun 2002 yang artinya tiga sekawan ini sudah mati Hyung tidak mengakui dan mengeluarkan sebuah pisau lipat dan menyerang Do Jin dengan berkata dia pasti bisa hidup jika Do Jin mati berdasarkan bisikan hantu itu tadi dari belakang Tai Hun menusuk Hyung dan berkata hantu itu akan membiarkannya hidup jika Tai Hun bisa menghabisi mereka semua Tai Hun mendorong besi itu menembus Do Jin dan pisau yang dipegang Hyung menancap ke paha Tai Hun ketika ada kesempatan Do Jin segera kabur tapi sayangnya dia pingsan arwah ibunya datang dan seketika dia tersadar kembali dan mencoba kabur tapi dia diserang Tai Hun dari belakang Hyung menusuknya dan berkata dia ingat jika Tai Hun lah yang menghabisi mereka semua roh Tai Hun tiba-tiba ditarik dan entah apa yang terjadi sekarang hantu perempuan ini muncul di hadapan Hyung tapi tidak bergeming Do Jin lalu mengambil pisaunya dan ingin mengistirahatkan jiwa Hyung dalam damai tetapi dari belakang dia ditarik lagi oleh Tai Hun sekarang hantu perempuan itu berdiri di belakang Do Jin dan Do Jin pun menggila dengan mengarahkan pisaunya kemana-mana dia menyentuh dinding dan membacakan mantra seketika dinding itu menjadi pintu tapi sayangnya dia hanya berputar di seputaran sana dan tidak bisa keluar walaupun berapa kali dia membuka pintu dia mendengar detik-detik jamnya dan berpikir hanya perlu melewati pintu ini dan kembali di tanggal 12 September tahun 1990 yang ada dia diketawain hantu perempuan ini akhirnya Do Jin malah mengakhiri hidup dan di pintu itu tertulis orang mati tidak bisa keluar dari pintu ini jadi intinya Do Jin sendiri juga sudah mati dan mengulang peristiwa yang berulang-ulang di gedung tersebut Tamat, hal terbaik dari waktu terburuk dalam hidup adalah kamu bisa melihat warna asli dari semua orang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!